Alhamdulillah Alhamdulillah Rombongan takziah itu disambut langsung oleh istri pelaksana tugas Gubernur Aceh, Diyah RT Idawati Ketua MPU Aceh, Tengku Faisal Ali, usai sama dia mengatakan doa yang dibacakan oleh jamaah takziah itu diakini akan diijabah oleh Allah Sebab, kata dia, doa yang dipanjatkan untuk ibunda mertua PLT Gubernur Aceh itu dibacakan oleh puluhan orang Sementara itu, mewakili PLT Gubernur Aceh, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Zahrul Fajri menyampaikan Rasa terima kasih kepada seluruh jamaah takziah yang telah mensedekahkan doa dan samadhiah untuk ibu dari Diyah RT Idawati, istri PLT Gubernur Aceh Mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah sampaikan doa itu kepada almarhumah Dan semoga seluruh amal solehnya diterima serta diampuni semua dosanya, kata Zahrul Dan semoga seluruh amal solehnya diterima serta diampuni semua dosanya, kata Zahrul